Terungkap Riders Shilla on 7 selama konser Tunggu Aku di Jakarta Shilla on 7 akhirnya sukses menggelar konser Tunggal di Jakarta bertajuk Tunggu Aku di Jakarta Seperti diketahui, konser tersebut dikelola oleh promotor Antara Suara Antara Suara membocorkan Riders Band asal Yogyakarta itu jelang konser DJ Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat Hal ini disampaikan oleh Andri Feraning Ayu selaku CEO Antara Suara melalui jumpa pers sebelum lama ini Kata Ayu, duta dan kawan-kawan hanya meminta hal-hal yang sederhana Seperti contohnya, menggunakan kereta api hingga membawa mobil sendiri untuk perjalanan mereka dari Yogyakarta ke Jakarta Selain itu, soal makanan, Shilla on 7 tak sama sekali meminta hal yang aneh-aneh atau sulit dicari Makanan yang diminta mereka hanya yang sederhana saja Kata Ayu, pelantun lagu kita itu tak sama sekali merepotkannya sebagai pihak penyelenggara acara Sementara itu, Shilla on 7 juga sempat menjalani wisata kuliner namun tetap dengan konsep yang sederhana Duta Chess juga meminta makan lontong sayur dan seafood di Jakarta Selain itu, ada juga keinginan mereka untuk berjalan-jalan di mal dan hal itu tampak sangat lucu bagi Ayu Yang lucu sebenarnya kalau misalkan kita tuh gak bisa bikin mereka schedule Jadi kadang-kadang pengen, aku mau makan lontong sayur deh disini gitu Jadi gak perlu juga disiap-siapin yang dibelonan gitu Terus kemarin kayak misalkan, oke pengen makan seafood di pinggir jalan, yaudah makan seafood aja Ya, spontanitas mereka tuh luar biasa Kayak tiba-tiba, eh mau-mau deh kekakas dulu Cuma yang menarik adalah mereka agak peduli mau makan di pinggir jalan atau apa ya Mereka sesepe, emang kayak kuliner aja di Jakarta Seperti diketahui, Shilla on 7 telah sukses menggelar konser Tunggu Aku di Jakarta pada Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023 Selama kurang lebih 2 jam pertunjukan, Duta, Eros, dan Adam menghibur penontonnya lewat 22 lagu hits Shilla on 7 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!